Eh cobain coffee shop baru yuk, katanya disana instagramnya beloh Nongkrong dimana oi? Ketemuannya di tempat coffee shop aja ya Hayu orang diskusi di tempat ngopi biasa Nongkrong tuh kui Nongki yuk Kui ah ngopi Yuk ah kui Udah ya Bandung ini Emang otak-otaknya doyan nongkrong ya Doyan nongkrong, doyan cerita Jadi Kalo gak ngopi tuh ya Gak bisa ngopi Jadi harus ngopi Konsep tempat yang ditawarkan oleh Coffee shop yang ada di Bandung tuh Lebih ke Suasananya sih Jadi di tiap tempat coffee Menawarkan suasana yang beda-beda Ada yang Suasananya cocok untuk Ngobrol rame-rame Ada yang cocok untuk ngebaca buku Ada yang cocok untuk Untuk diskusi Yang lebih serius lagi Gitu Kalo saya sendiri sih Saya banyak Dapat inspirasi ya Mungkin Kalo ide-ide masuk gitu Dapatnya dari nongkrong Dari nongkrong tempat ngopi Ke tempat interiornya di film Sama lagi Sama lagi Pasti banyaknya tuh Akustik Akustik Indo ini gitu Tiba-tiba Dan era Abis ini kutu lagi ya Eh kutu lagi gitu-gitu Terus kalo yang menariknya di Bandung tuh sering terjadi hal-hal besar yang kayak acara-acara mau pameran Mau acara musik atau acara diskusi seringnya dimulain dari nongkrong di tempat kopi jadi kayak ngobrol-ngobrol santai tiba-tiba muncul ide-ide serius gitu Ya gimana gitu Terus kalo misalnya masalah bahasa Mungkin saat misalnya aku ngobrol sama orang yang baru aku kenal Terus aku menemukan kayak bahasa baru terus kayak artinya baru kayak pemahaman baru aja Misalnya disitu sih Atau buat paham anak muda Bandung sih menurut gua rajin-rajin aja ke tempat kopi karena rata-rata kebanyakan bakal nongkrong disana Terima kasih Terima kasih Terima kasih.